Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman jumpa dengan channel lantun informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan wifi cara nembak wifi, cara setting mikrotik dan juga cara setting perangkat wifi oke di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat 4 buah SSID di dalam rutar Totolink AC 1200 dengan model A720R ini ya teman-teman tapi sebelum lebih lanjut jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua silahkan teman-teman subscribe, like dan juga share jika video dari channel lantun informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua oke kita langsung ke tutorialnya seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman bahwa rutar Totolink ini memiliki dual band dual band artinya memiliki 2 buah frekuensi yang bisa kita gunakan untuk bisa terkoneksi ke wifi yang dipancarkan oleh router dan router Totolink AC 1200 ini yaitu frekuensi 2,4 GHz yang biasa diterima oleh HP-HP ataupun laptop yang memiliki pita ini menurut saya agak rawan juga ya frekuensi 2,4 sebab banyak terjadi interferensi ya kemudian yang kedua ini yang lebih stabil yaitu dia memiliki pita frekuensi yaitu 5 GHz ya tetapi frekuensi 5 GHz ini hanya bisa ditangkap oleh HP-HP yang sudah support dengan frekuensi atau perangkat yang sudah support dengan frekuensi 5 GHz ya baik kali ini di dalam video saya ini saya akan sharing cara membuat 4 buah SSID nya ya yaitu 2 buah SSID yang memiliki 2,4 GHz dan 2 buah frekuensi yang memiliki 5 GHz ya teman-teman oke kita lanjut ke tutorialnya coba teman-teman perhatikan HP saya ini ini terhubung masih 2 SSID ya teman-teman ini ada tutuling yang 2,4 GHz yang terhubung HP saya kemudian ada tutuling A720R yang 5 GHz ya nah sekarang coba kita masuk ke dashboard tutulingnya dan cara membuka browser Chrome seperti biasa kemudian klik tambah dan disini kita ketik alamat defaultnya ya teman-teman 192.168.0.1 kemudian kita klik enter nah disini teman-teman silahkan login menggunakan password login yang telah teman-teman buat ya disini kebetulan kemarin saya telah membuat password login tersendiri kemudian kita login oke jika sudah di dashboard tutuling AC1200 seperti ini silahkan teman-teman klik application kemudian disini ada tab menu guest network klik saja seperti ini scroll ke bawah nah disini yang perlu kita aktifkan dulu adalah radio on off yang frekuensi 2,4 GHz dulu dengan mendorong saklar ke sebelah kanan kita akan on kan ya nah disini teman-teman lihat ini saat ganti aja ini baru ya teman-teman ya 2,4 GHz yang baru seperti ini kemudian password nah disini password kita buat password untuk frekuensi yang 2,4 GHz yang baru ya teman-teman contoh disini saya akan menggantinya seperti ini ya Anton 1.234 aja seperti ini ya oke kemudian di bagian logist to access local network ini kita on kan saja seperti ini jangan di off kan ya kita on kan aja kemudian scroll ke bawah lagi nah untuk yang 5 GHz baru juga ini radio on off nya kita on kan aja seperti ini ya kemudian disini saya juga akan menulis yang baru seperti ini adalah SSID baru ya teman-teman oke selanjutnya password disini saya akan membuat untuk password yang 5 GHz juga oke seperti biasa untuk logist to access local network kita on kan saja seperti ini seperti ini ya kemudian setelah itu kita apply dan tutuling ini kembali merestart artinya dia akan menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan tadi ya teman-teman nah tunggu hingga berapa menit hingga lampu indikator menyalakan normal lah ini masih berkedip-kedip otomatis tutulingnya belum menyimpan konfigurasi dan juga hp saya sudah lost koneksi ya dengan tutulingnya sekarang saya akan coba cari namanya nama wifi nya apakah sudah menjadi 4 buah nama wifi ya ini aja oke ini sudah yang tutuling yang 2,4 GHz yang baru sudah ada oke dan juga tutuling yang 5 GHz yang baru juga sudah ada ya berarti sudah terdapat 4 buah SSID ya teman-teman nah ini teman-teman perhatikan yang nomor 1 yang 2,4 GHz kemudian tutuling yang 5 GHz yang defaultnya kemudian tutuling yang 2,4 GHz yang guest networknya kemudian tutuling yang 5 GHz yang baru juga ya nah cara ini bisa teman-teman buat untuk mungkin teman-teman ingin mengoneksikan mungkin ada tamu atau apa silahkan teman-teman bisa koneksikan ke SSID yang lain ya yang usus usus orang luar ya usus tamu ya teman-teman ya nah bagaimana teman-teman cukup mudah bukan oke sampai disini saja video tutorial saya kali ini semoga bermanfaat jika ada kritikan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan sekali lagi silahkan subscribe like dan share jika video dari channel Antoni Informasi ini bermanfaat oke sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati